Baik, sekarang kita mulai untuk tutorial kuas dari metode kuantitatif ya Yang pertama kita akan membahas soal tentang model M51 dari telur antrian Kita lihat dari diketahuinya dulu Diketahui bahwa Diketahui bahwa Rata-rata kendaraan yang datang memiliki distribusi pozong Yaitu 20 kendaraan per jam 20 kendaraan per jam ini bisa kita lambangkan dengan lambda 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 sama dengan 20 Lalu Kita bisa lihat juga di soal bawah operator dapat melayani rata-rata 25 kendaraan per jam Berarti Mu disini Rata-rata kendaraan per jam itu sama dengan mu Ini sama dengan 25 Per jam Lalu Soal pertama yang ditanyakan adalah Tingkat intensitas Tingkat intensitas dapat diukur menggunakan rumus P P Ini untuk yang A P sama dengan Lambda Per Sama dengan 20 Dibagi dengan 25 Sama dengan 4 per 5 Atau 0,8 Jika di dalam persen Sama dengan 80% Artinya bahwa 80% dari pegawai digunakan untuk melayani Dan sisanya sebesar 20% digunakan untuk hal lain Kita lanjut ke Nomor B Dan nomor B yang ditanyakan adalah LS LS adalah kendaraan yang diharapkan dapat dilayani dalam waktu 1 jam Rumus dari LS sendiri adalah Lambda Per Mu Dikurangi Lambda Lambda Nya sendiri tadi kita Tahu dengan 20 20 Per 25 Dikurangi 20 Maka 20 Dibagi 5 Sama dengan 4 Artinya 4 kendaraan 4 kendaraan per jam Yang Diharapkan Diharapkan Dapat dilayani Lalu Kita ke bagian C Pada bagian C ini Yang ditanyakan adalah Jumlah kendaraan yang diharapkan di dalam antrian Jumlah kendaraan yang diharapkan di dalam antrian Dilapangkan dengan LG LG sendiri memiliki rumus Lambda Kuadrat Per Mu Dikali Mu Dikurangi Lambda Lambda kuadrat berarti 20 Kuadrat Per 25 Dikali 25 Dikurangi 20 400 Per 25 Dikali 4 Dikali 5 Dikali 5 Dikali Dikali Dibagi 125 Sama dengan 3,2 Karena hasilnya tidak bulat Dan kendaraan itu tidak ada yang koma Maka Hasilnya harus kita dipembulatkan ke bawah Pembulatkan ke bawah ini Dikarenakan Karena nilai 3,2 dan nilai maksimum Jadi kalau dipulatkan ke atas Maka akan melebihi nilai maksimum Jadi kita bulatkan ke bawah Maka 3 kendaraan per jam Yang mengantri dalam Antrian Lalu Kita yang selanjutnya adalah Soal D Soal D ini Waktu pelayanan Atau waktu pelayanan Kendaraan Berapa lama Setiap kendaraannya itu Jadi rumusnya itu Dilembangkan dengan WS ya WS itu rumusnya 1 Per MiU Dikurangi lambda 1 Per 25 Dikurangi 20 1 Per 5 0,2 jam 0,2 jam itu Sekitar 12 menit Artinya Pelayanan Satu kendaraan Itu Dipemecingkan dalam 12 menit Satu kendaraan Rata-ratanya Oke untuk soal nomor 2 Ini merupakan Model M MS Dimana Jumlah Fasilitas pelayanan Dalam sistem Sebanyak lebih dari 1 Dari soal Kita mengetahui Terdapat 3 petugas Kemudian Juga ada Setiap petugas Dapat Menelesaikan 6 dokumen Dalam setiap jam Setelah itu Jika dokumen yang masuk Sebanyak 15 dokumen per jam Dari soal tersebut Kita bisa membuat Suatu Yang diketahui S Petugas itu S Sementara 3 Karena itu Bagian dari pelayanannya Kemudian Untuk yang kedua Ada yang namanya New New nya semenangan 6 Lalu ada Alpha Alpha semenangan 15 Oke sebelumnya Untuk notasi Ini S itu jumlah petugas tadi Pelayanannya semenangan 3 Lalu ada New New itu merupakan Rata-rata jumlah pelanggan yang Dilayani Persatuan waktu Kemudian juga ada Lambda Lambda itu merupakan Rata-rata jumlah pelanggan yang datang Persatuan waktu Untuk soalnya Yang pertama Kita ditanyakan Tingkat intensitas Kegunaan pelayanan Tingkat intensitas ini Juga dinotasikan Dengan P Untuk rumus tingkat intensitas ini Rumusnya adalah Lambda Per S Kali New Tinggal kita masukkan Mukanya Lambda sama dengan 15 Per S nya 3 Dikali dunya 6 Hasilnya 15 per 18 Sama dengan 0,83 Oke itu untuk yang bagian A sudah selesai Kemudian untuk bagian B kita lihat Yang ditanyakan Yang ditanyakan Rata-rata jumlah dokumen yang diharapkan Dapat dilayani dalam sistem Untuk anotasinya Ini merupakan LS Dimana Rumus LS Sama dengan LQ Ditambah Lambda Per Nio Oke Dari Rumus ini Kita Belum mendapatkan LQ nya Jadi terlebih dahulu Yang bagian nomor B Kita skip dulu Kita lanjut ke bagian C Oke Bagian C Jumlah dokumen yang diharapkan Menunggu dalam anterian Oke jumlah dokumen yang diharapkan ini Adalah LQ Jadi bagian C ini Kita mencari LQ dulu Setelah kita menetapkan LQ nya Kita bisa mengerjakan dengan bagian B Untuk rumah saya sendiri Yaitu P0 Dikali Nio Kali Nio Dikali Lambda Kali Nio Per S kurang 1 Faktorial Dikalikan dengan S Kalikan Nio Dikurang Lambda nya Pangkat 2 Jangan lupa Terus Dikalikan dengan Lambda per New Pangkat S Oke Di dalam rumus ini Kita mengetahui Ada PO Ada PO PO ini juga kita Belum mengetahui Untuk rumus PO sendiri Memiliki rumus Inilah Yang rumus PO ini Merupakan rumus yang Sedikit rumit Dibandingkan dengan Dengan yang lainnya Satu Per Sigma Maaf Ini Sigma Ini S Kurang 1 N Sama dengan 0 Satu Per N Faktorial Dikalikan dengan Lambda Per New Pangkat N Tutup kurung Ditambah Satu Per S Faktorial Dikalikan 1 Kurang Lambda Per New Kali S Ini S Tutup kurung Dikali Dengan Lambda Per New Pangkat S Oke Rumusnya panjang Dari rumus ini Kita Langsung bisa Mengasukkan nilai Sebelumnya Di dalam rumus ini Terdapat Sigma Sigma S kurang 1 S kurang 1 Oke Jadi untuk S ini Dari yang kita ketahui sebelumnya S nya Sama dengan 3 Jadi nanti 3 kurang 1 Kemudian untuk yang N Faktorialnya Ini kan Sigma dari 1 per N Faktorial Dikalikan Lambda Per New Pangkat N Untuk N Faktorialnya Disesuaikan Dengan Jumlah Petugasnya Tadi kan di dalam Sigma S kurang 1 Artinya 3 dikurang 1 Sama dengan 0 Eh Sama dengan 2 Jadi nanti N Faktorialnya Dimulai dari 0 1 Sama dengan 2 Kita langsung aja Langsung kita buat 1 Per Oke 1 per N Faktorial 0 0 0 Kenapa 0 Kenapa 0 Kenapa dulu dimulai dari 0 Karena Jumlah petugas S S 1 per N Faktorial 1 per N Faktorial N Faktorialnya Dimulai dari 0 Jumlah petugas Dikalikan dengan 1 Dikalikan dengan 1 Kurang 15 per 6 Kali S Snya 3 Itu kurung Lambda Per New Lambdanya 15 Per 6 Pangkat 2 Terima kasih Pangkat S Pangkat S S Snya 3 Oke Dari hasil ini Langsung kita Bulatkan hasilnya Silahkan teman-teman Cari hasilnya Dari kalkulator Kalkulator Yang memiliki Pangkat Dan Faktorialnya 1 per 1 ditambah 2,5 Ditambah 3,125 Ditambah Dengan 15,625 Oke Jadi hasil PO Sama dengan 1 per 22,25 Sama dengan 0,0 4 4,9 Oke Jadi untuk PO Sudah kita dapatkan Sekarang Tinggal kita masukkan Kedalam rumus Dari LQ Oke Untuk LQ LQ Sama dengan PO Tadi PO kita Mengetahui Nilainya 0,0 4 4 9 Dikalikan dengan Lambda Lambda 15 Dikalikan dengan New New Nya sepenuhnya 6 Per S kurang 1 Faktorial S nya 3 Dikurang 1 Faktorial Dikalikan dengan Dikalikan dengan S 3 3 Kali Nya 6 Dikurangkan dengan Lambda 15 Pangkat 2 Lalu dikalikan Lambda Per New Lambda 15 Per 6 Pangkat S 3 Oke Untuk hasilnya Ini langsung kita Hasil Yaitu 3,5078 Ini kita Kita bulatkan Menjadi 3 Oke Kemudian Kita bisa mencari LS nya Yang bagian B Tadi Rumus LS Sama dengan LQ Tambah Lambda Per New Jadi LS Sama dengan LQ nya Kita mengetahui Tadi 3,5078 Ditambah 15 Per 6 Sama dengan 6,0078 Ini kita Bulatkan Menjadi 6 Oke Kemudian Untuk bagian D Ditanyakan Waktu yang diharapkan oleh setiap dokumen Selama mendapat pelayanan dalam sistem Ini notasinya Bagian D Merupakan notasi Yang dinamakan dengan WS Jadi WS itu adalah waktu yang diharapkan Untuk rumus WS Yaitu WQ Ditambah 1 per New Disini kita mengetahui Kita belum mendapatkan nilai WQ nya Maka dari itu Untuk bagian D Kita skip Terlebih dahulu Kita lanjut ke bagian E nya Untuk bagian E Oke bagian E Ditanyakan Waktu tunggu yang diharapkan oleh sebuah dokumen Waktu tunggu nilai yang ditambahkan dengan WQ Untuk rumus WQ sendiri Yaitu Po Per New Kali S Dikali S Faktorial Dikalikan juga dengan 1 dikurang Lambda Per S Kali New Pangkatkan dengan 2 Lalu dikali dengan Lambda Per New Pangkat S Oke ini rumusnya Tinggal kita masukkan angkanya Tadi kita mengetahui bahwa Po itu bernilai berapa? 0,0449 Dibagikan dengan New Kali S New nya berjumlah 6 S nya 3 Dikalikan S Faktorial Berarti 3 Faktorial Dikali 1 Per Lambda nya 15 Per S nya 3 Dikali New nya 6 Pakatkan dengan 2 Lalu dikalikan dengan Lambda 15 Per New nya Berjumlah 6 Pangkatkan dengan S nya 3 Untuk hasilnya Yaitu 0,2339 Oke Nilai WQ sudah kita dapatkan Artinya kita bisa mengerjakan Bagian D Oke bagian D WQ sama dengan 0,2339 Ditambah 1 per New nya New nya sama dengan 6 Hasilnya sama dengan 0,4006 Oke untuk waktu WS ini Kita mengetahui Hasilnya 0,4066 Ini Untuk mendapatkan Berapa waktu Ataupun Berapa menit Yang dibutuhkan Maka kita konversi Dengan dikalikan 0,4006 Dikali Dengan 60 menit Kenapa 60 menit Karena dalam sejam Bernilai 60 menit Hasil dari 0,406 Dikali 60 menit Yaitu Sebesar 24 menit Oke Jadi Untuk simpulannya Bagian D Waktu yang diharapkan oleh setiap dokumen Selama mendapat Pelayanan Adalah sebesar 24 menit Baik Sekarang kita mulai Untuk soal selanjutnya Yaitu Soal Mengenai Maximum Flow Pada soal ini Kita akan mencari Berapa kapasitas maksimum Kendaraan yang bisa melewati Dari jalur 1 Untuk sampai ke jalur 11 Tahapan-tahapan pekerjaannya adalah Menentukan jalur-jalur mana saja Yang akan dilalui pertama kali Lalu Kita akan Melakukan Perhitungan Untuk Menutup jalur tersebut Untuk lebih jelasnya Kita langsung saja Mulai di dalam soal Jalur pertama yang kita pilih adalah Jalur 1 2 6 9 11 Dan dari jalur pertama ini Kita pilih Hasil Output Yang memiliki nilai paling kecil Untuk output sendiri adalah Merupakan Karena arahnya ini adalah Arah ke kanan Maka Outputnya adalah Nilai yang berada di sebelah kanan Node Node ini adalah Yang 1 2 6 9 Ini adalah node Nah karena Arahnya ke sebelah kanan Maka output adalah Nilai yang berada di sebelah kanan Node Disini outputnya adalah Yang paling kecil Bisa kira-kira adalah 3 Karena yang lain adalah 10 4 Dan 8 Maka output paling kecil adalah 3 Jadi semua nilai output Dikurangi 3 Dan semua nilai input Ditambah dengan 3 Berarti 10 dikurangi 3 menjadi 7 2 Ditambah 3 menjadi 5 3 dikurangi 3 menjadi 0 0 ditambah 3 menjadi 3 4 kurangi 3 menjadi 1 0 ditambah menjadi 3 8 ditambah 3 menjadi 5 Dan 0 ditambah 3 menjadi 3 Lalu kita lihat Untuk output yang sudah memiliki nilai 0 Maka harus tertutup jalurnya Maka jalur pertama ini Sudah tidak bisa dilalui lagi Dan nilai outputnya adalah 3 Lalu jalur selanjutnya adalah Kita coba jalur di bawahnya Itu jalur 1 3 7 10 11 Kita lihat dulu Output terkecil dari jalur ini adalah 8 15 8 10 Maka output terkecil adalah 8 Kita mulai Jadi 8 dikurangi 8 Seperti tadi caranya Yang output dikurangi Dan Yang input ditambah Maka karena nilai output terkecilnya 8 Maka 8 dikurangi 8 Sambah dengan 0 3 ditambah 8 Sambah dengan 11 15 Ditambah 8 Sambah dengan 7 1 ditambah 8 Sambah dengan 7 Eh 9 8 dikurangi 8 0 0 tambah 8 8 10 dikurangi 8 Semua 2 Dan ini 8 Kita lihat lagi Nilai output dari jalur ini yang sudah 0 adalah pada output pada jalur 1 kepada 3 dan 7 ke 10 Artinya Jalur ini sudah tidak bisa dilalui lagi Namun Masih ada 2 jalur lagi ini Yang masih bisa Untuk dilalui Maka kita harus sekiranya menutup Di jalur yang 10 dan 11 Agar 2 jalur ini tidak bisa dilalui lagi Bagaimana cara menutup jalur 10 dan 11 Maka kita ambil jalur selanjutnya Sebelumnya kita tulis dulu untuk hasil jalur yang tadi Hasil output jalur yang tadi pada jalur 1 3 7 10 Dan 11 Dengan output 8 Lalu sekarang kita milih jalur yang ini 1 4 8 10 11 Pada jalur ini Kita lihat Nilai terkecilnya adalah Nilai terkecilnya adalah 8 2 3 2 Maka nilai terkecilnya adalah 2 Maka dari jalur ini Bisa kita hitung 8 dikurangi 2 sama dengan 6 0 ditambah 2 sama dengan 2 2 ditambah 2 sama dengan 0 0 ditambah 2 sama dengan 2 Ini kita sudah tutup Lalu 3 dikurangi 2 sama dengan 1 1 ditambah 2 sama dengan 3 Lalu ini Ini adalah sisa Untuk yang tadi Maka 2 tetap dikurangi oleh 2 Jadi 2 dikurangi 2 sama dengan 0 8 yang sama dengan 10 Maka jalur 10 ke 11 juga sudah ditutup Artinya sudah tidak bisa ada jalan Tidak ada jalur lagi yang bisa dilewati Untuk sampai dari 1 ke 11 Artinya kita sudah mencapai maksimum flow Cara menghitung berapa total maksimum flow yang dapat dilewati oleh kendaraan adalah 3 ditambah Hasil dari output tadi dijumlah K 3 ditambah 8 ditambah 2 Maka hasilnya adalah 13 kendaraan Sekarang kita mulai ke soal nomor 3 Eh ini ber4 mas ya Soal ini Tentang Decision 3 Jadi Kita diberikan Satu tabel yang berisiknya tentang Suatu perusahaan yang ingin Memasuk Mencari Keuangan Super keuangan Ada dari fund A dan fund B Untuk Keuangan ini Tiap keuangan ini Ada tergantung Keuntungannya tergantung pada Kondisi-kondisi ekonomi tertentu Untuk fund A Pada return good economy 10 ribu Pada fair economy 2 ribu Dan poor economy Minus 5 ribu Sedangkan untuk fund B Pada Kondisi Ekonomi yang baik Return yang 6 ribu Pada kondisi ekonomi yang kurang baik Return yang 4 ribu Dan pada kondisi ekonomi yang buruk Return yang 0 Disini kita akan menggunakan Decision 3 Yang pertama harus kita buat adalah Decision 3 adalah Kotak decision Kotak decision ini Lalu disini kita buat Node-node ini Ini adalah Yang A Lalu ini yang B Ini adalah fund A Ini fund B Tiap-tiap fund terjadi Ada 3 kondisi Lalu ini Ini yang pertama adalah Kondisi Good economy Yang kedua adalah fair Yang ketiga adalah poor Probabilitasnya 0,2 0,3 Dan 0,5 Lalu kita Tuliskan returnnya Pada fund A return Untuk good economy Ekonomi adalah 10 ribu Untuk fair economy adalah 2 ribu Dan untuk poor economy adalah Minus 5 ribu Lalu yang Untuk fund B kita buat Seperti pada fund A yang sebelumnya Prosesnya sama Ini ada Kondisi good Lalu ada kondisi fair Dan poor Pada kondisi good Pada kondisi good Pribabilitasnya 0,2 Fair 0,3 Dan pur 0,5 Untuk kondisi good economy Nilainya adalah 6 ribu Lalu untuk fair economy returnnya adalah 4 ribu Dan pure economy returnnya 0 Dari hasil ini kita bisa menghitung IMV Untuk IMV Pada node A Maka nilainya adalah Serumusnya adalah Return dikali dengan probabilitasnya 10 ribu Dikali 0,2 Tambah 2 ribu Dikali 0,3 Ditambah Oh ini minus 5 ribu Minus 5 ribu Dikali 0,5 Ya itu disitu Maka hasilnya adalah Ini 2 ribu Ini 600 Dan ini Minus 250 Minus 3500 Maksudnya Jadi IMV node A Menghasilkan 100 Keuntungannya Lalu untuk yang IMV Node B 6000 Kita kalikan dengan 0,2 Ditambah 4000 Kali 0,3 Lalu yang Ternyata adalah 0 Maka ini 2 ribu 1.200 Ditambah 1.200 Maka keuntungannya Adalah 2.400 Jadi perusahaan Harus memilih Fund B Karena keuntungannya Lebih besar Dibandingkan dengan Fund A Oke ini Soal nomor 5 Soal nomor 5 ini Berkaitan dengan AHP Yaitu Analytic Hierarchy Process AHP itu adalah Suatu proses Metode Pengambilan Keputusan Dengan melakukan Perbandingan Perpasangan Di antara Pilihan yang ada Oke Dari dalam soal Kita mengetahui Bahwa Terdapat 3 merek Tersedia Yaitu ABC Kemudian Manajer akan memilih Komputer Berdasarkan software Yang dimiliki oleh Komputer tersebut Yang ditanyakan Dalam hal ini Tentukan Komputer mana Atau laptop mana Yang paling baik Berdasarkan Kualitas software Yang dimiliki Oke Jadi ABC ini merupakan Pilihan yang ada Untuk pengerjaan AHP Dalam Pengambilan keputusan Yang paling baik Terdapat 5 langkah Yang harus kita lakukan Terkadang ada 5 langkah Ada juga 6 langkah Tapi itu sama saja Ini ada 6 tahap Yang bakal Kita lakukan Tahap-tahapnya Yang pertama Membuat Matris Pemberantinan Oke Yang kedua Kita akan membuat Matris Normalisasi Atau juga Nanti ini merupakan Matris Yang membagi-bagi Nilai per kolomnya Lalu yang ketiga Kita akan Menghitung Konsistensi Konsistensi Vektor Atau yang disingkat dengan CV Konsistensi Vektor Yang keempat Kita akan Menghitung Konsistensi Index Yang disingkat dengan CI Konsistensi Index Lalu yang kelima Kita akan Menghitung Konsistensi Rasio Atau CR Oke Ini tahap Pertama Tahap pertama Kita membuat Matris Perbandingan Oke Dari Soal tersebut Sudah ada Angka-angkanya Disini kita Membuat Desimalkan saja ya 1 3 Yang 1 per 3 Kita Desimalkan menjadi 0,333 Baru yang bagian B 1 6 1 per 9 Kita Desimalkan menjadi 0,11111 Untuk yang 1 per 6 Kita juga Desimalkan menjadi 0,1667 Dan yang terakhir Dan yang terakhir Ada 1 Setelah itu Perbandingannya Kita hanya Membuat jumlahnya saja Misalkan bagian A ini Dari bagian kolom A ini Berapa jumlahnya Untuk jumlah dari kolom A Yaitu bernilai 1,444 Kemudian untuk Bagian B Itu bernilai 4,1667 Untuk bagian C Bernilai 16 Untuk jumlahnya Seperti biasa ya Yang kolom C Ini dijumlahkan semua Misalkan itu Wadidipatasi 16 Yang kolom B juga Dan kolom A juga Tahap pertama sudah selesai Yang kedua Yaitu tahap kedua Ini membuat Matriks normalisasi Untuk matriks normalisasinya Mudah caranya Teman-teman Untuk mengisi bagian Ini Itu hanya tinggal Lihat pada Tabel tahap pertama 1 Dibagikan dengan Jumlahnya Jadi 1 Per 1,444 Hasilnya Yaitu 0,6923 Lalu juga sama Untuk bagian B Juga sama Yaitu bagian B 0,333 Dibagi dengan jumlahnya Jadi Ke bagian B 0,333 Dibagi 1,444 Hasilnya Hasilnya 0,23075 Untuk bagian C Untuk bagian C Juga sama Yaitu 0,1111 Dibagi dengan 1,444 Bernilai 0,7691 Begitu juga Yang bagian kolom B Dibagikan Dengan jumlahnya Kita langsung tulis hasilnya Itu bagian B 3 bagi 4,1667 Hasilnya 0,7199 Lalu yang bagian kedua Lalu yang bagian kedua juga sama Bernilai 0,23 3,99 Ini kita lihat saja 0,4000 Bagian C juga sama Lihat pada bagian C Kolom C Nilai-nilainya Lalu dibagikan dengan Jumlahnya Jadi Untuk pengisian bagian C Disini 9 Dibagi Jumlahnya Kita juga yang bagian Bawahnya 0,5625 0,5625 0,375 1 dibagi 16 1 per 16 Yaitu 0,60625 Oke Untuk bagian rata-rata Untuk bagian ini Itu teman-teman Caranya Untuk bagian disini Hasilnya Itu caranya Jumlahkan semua Baris A Kemudian Bagikan dengan 3 Kenapa 3? Karena ada 3 pilihan Yaitu A, B, dan C Jadi 0,6923 Ditambah dengan 0,7199 Ditambah dengan 0,5625 Dibagi 3 Dibagi 3 Hasilnya 0,658 0,658 0,65827 0,65827 0,652 Oke Begitu juga Bagian B Dijumlahkan Baris Nilai-nilai Pada bagian B Lalu bagi 3 Yaitu hasilnya 0,2819 Kemudian Sama Untuk bagian C Juga sama Teman-teman Jumlahkan Semua baris Yang bagian C Dibagi dengan 3 Hasilnya 0,059 Dan 8 Seperti itu Oke Kemudian Kita masuk ke Tahap ketiga Tahap ketiga itu Menghitung Konsistensi vektor Oke Tahap ketiga Tiga Menghitung CV Atau Konsistensi vektor Untuk Perhitungan CV nya ini Caranya Teman-teman Tadi Sudah mengetahui Tabel Yang pertama Atau Tabel Tahap pertama itu Membuat Matris Permalingannya Masukkan Angka-angka Yang ada Pada Tabel tersebut Kecuali jumlah Jumlah Jangan dimasukkan Jadi CV sama dengan Nilai-nilai Pada tabel-tabel Yaitu Satu Tiga Sembilan 0,33 Baru Satu Enam 0,111 0,11667 Dan 1 Dikalikan dengan Hasil Rata-rata Yang sudah Kita dapatkan Tadi Pada tabel Tahap 2 Yaitu Ada 0,6582 Lalu juga ada 0,2819 Dan Juga ada 0,0598 Oke Jadi ini Kita Ibaratkan Membuat Perkalian Matrix Rumusnya Tidak Hanya Sampai Sini Saja Ini Akan kita Bagi lagi Dengan Hasil Rata-rata Yang sudah Kita debatkan Tadi Pada tabel Tahap Tahap Kedua 0,2819 0,0598 Oke Ini Kita Jumlahkan Untuk Hasilnya Untuk Perkaliannya Perkalian Matrix Ada sedikit Teknik Dimana Teman-teman Lihat Lihat pada Bagian Ini 1,3,9 Nanti 1 Dikalikan Dengan 0,6528 0,6582 Lalu Yang bagian 3 Dikalikan Dengan 0,2819 Bagian 9 Dikalikan Dengan 0,0598 Nanti Hasilnya Dijumlahkan Semuanya Ini contoh Teknik Untuk Pengerjaan Perkalian Matrix 1 Dikalikan Dengan 0,6582 Lalu Ditambahkan Dengan 3 Dikalikan Dengan 0,2819 Tambah 9 Dikalikan 9 x 0,598 Nah Untuk Teknik Seperti ini Untuk bagian 0,33 Juga sama Caranya Dan Selanjutnya Disini Ada 1 Oke Untuk Hasil Keseluruhan Ini Yaitu Yaitu Bernilai Langsung Hasil saja Nanti Setelah Teman-teman Mendapatkan Hasil Perkaliannya Langsung Dibagikan Dengan Bawahnya Begini Jadi Hasilnya 3 10 25 3,05 12 Hasilnya Lalu 3,0 3,0 0 86 Ini Hasil Dari CV Tidak Berhenti Sampai Disini Saja Setelah Hasil CV Didapatkan Teman-teman Harus Membagi Ini Membagi 3 Artinya Apa Ini Kita Mencari Ini Hasil CV Setelah Itu Kita Cari Rata-rata CV Rata-rata CV Juga Disebut Dengan Lambda Jadi 3,1025 Ditambah 3,0512 Ditambah 3,0086 Dibagi Dengan 3 Kenapa 3 Karena Variable Ada 3 Hasilnya Sama Dengan 3,0541 Oke Pengerjaan Untuk Menghitung CV Berhenti Pada Saat Berhenti Sampai Di Sini Setelah Itu Kita Masuk Ke Step 4 Untuk Step 4 Tahap Ke 4 Itu Menghitung CI Yaitu Consistency Index Untuk Rumusnya Sendiri CI Sama Dengan Lambda Dikurangkan N Per N Kurang 1 Ini Langkah Langkah Lambda Didapat Dari Ini Lambda Yaitu 3,0541 Dikurangkan N Itu Jumlah Pilihan Yang Ada Tadi Jumlah Pilihan Ada A B Dan C Artinya Jumlah Pilihan Ada Sebanyak 3 Dibagikan Dengan N Kurang 1 3 Dikurang 1 Hasilnya Sama Dengan 0,0 2705 Oke Ini Tahap Ketiga Sampai Disini Sudah Beres Kemudian Tahap Kelima Tahap Terakhir Yaitu Menghitung Konsistensi Vektor Eh Konsistensi Rasio Atau Disingkat Dengan CR Menghitung CR Untuk Perhitungan CR Pertama Kita Tentukan Dulu CR Untuk Rumusnya Sama Dengan CI Per RI CI Yang telah Kita Dapatkan Tadi Pada Step Keempat Yaitu Bernilai 0,0 2705 Dibagi Dengan RI RI Itu Apa Jadi RI Itu Sudah Suatu Ketetapan Di dalam AHP RI Ini Ketetapan Ketetapan Dimana nilai-nilainya Sudah ditetapkan Untuk nilai-nilainya Ini nilai-nilainya Jika n-nya 2 Maka RI 0 Lalu jika n-nya 3 Maka RI 0,58 Jika RI 4 Maka Jika n-nya 4 Maka RI 0,90 90 Jika n-nya 5 Maka RI 1,12 Gitu Terusnya Oke Disini Kita mengetahui Bahwasannya Kita memiliki N Sama dengan 3 Artinya RI Bernilai 0,58 Inilah RI yang Kita pakai Jadi RI disini Diletakkan 0,58 Hasilnya Sama dengan 0,0466 Ini adalah Hasil CR Kemudian untuk Kesimpulannya Kesimpulan Didapatkan Dari CR Dimana Jika CR Lebih kecil Dari 0,10 Maka Penilaian Konsisten Namun Jika CR Lebih besar Dari 0,10 Maka Harus Ada Data Baru Lagi Maka Harus Ada Data Baru Lagi Oke Dari Hasil Ini Kita Mengetahui Dari Hasil Kita Ini Sudah Suatu Ketetapan Ini Untuk Kesimpulannya Jika Penilaian Konsisten Maka Kita Bisa Mendapatkan Hasil Terbaiknya Berdasarkan Rata-rata Tertinggi Yang Berada Pada Step Kedua Sebelumnya Pada Step Kedua Kita Bisa Melihat Bahwa Pada Step Kedua Kita Mengetahui Bahwa Rata-rata Tertinggi Berada Pada Bagian A Ini Merupakan Rata-rata Tertingginya Jadi Untuk Kesimpulan Disini CR Yang Kita Punya Sebesar 0,0466 Ini Pasti Lebih Kecil Daripada 0,10 Oke Artinya Apa Artinya Penilaian Konsisten Pada Hasil CR Yang Kita Dapatkan Jadi Jadi Karena Konsisten Laptop Yang Paling Baik Berdasarkan Software Laptop A Kenapa A Karena Laptop A Pada Step Kedua Dia Memiliki Rata-rata Tertinggi Oke Selesai Kedua 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 Selesai